Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK akan kembali meminta keterangan Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik di balik putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Pemeriksaan hari ini akan menjadi pemeriksaan yang kedua kalinya dilakukan MKMK terhadap Anwar Usman. Sebelumnya Anwar juga sudah diperiksa pada selasa 30 November lalu. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki mengatakan pemeriksaan Ketua MK Anwar Usman dilakukan dua kali lantaran laporan terkait Anwar menjadi laporan paling banyak jika dibandingkan laporan terhadap hakim MK lain. Menurut Jimli, adik ipar Presiden Joko Widodo itu harus menyampaikan klarifikasinya terhadap tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Selain itu, hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi rencananya akan merampungkan seluruh sidang terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Baik pendahuluan perkara dan pembuktian terhadap 21 pelapor serta pemeriksaan terhadap 9 hakim konstitusi dan panitera. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!